Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan AutoBurnio Channel Disini kita ada Toyota SIGRA Daihatsu SIGRA ya maksudnya Oke saya mau menyapa Subscriber saya dulu ya Teman-teman yang lagi nonton video ini Gimana kabarnya semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan dimudahkan Rejekinya dalam Urusannya masing-masing ya Oke bang Jadi disini akan Sedikit berbagi tips ya Untuk abang-abang semua tentunya yang punya Mobil sejenis SIGRA atau kalya Oke bang jadi kita disini Lagi melakukan perawatan rutin bang ya Jadi ceritanya ini ganti oli Ganti metik Nah di metiknya itu ada sedikit Delay di bagian airnya ya Jadi saat mundur Itu ada sedikit nyentak Atau ngejeduk Nah jadi kita coba ganti untuk Apa namanya ya Olinya dulu kita ganti Nah dan oli mesin Sekalian mau kita cek Untuk busi dan Cung up lah Gitu ya Nah ini untuk throttle body nya bang Jadi kemungkinan ini Gak pernah dibongkar lagi ya Kita mau bersihkan throttle body Cek busi Dan cek yang lain-lain Ini kebetulan Busi belum kita lepas Oke kita mau lepas busi dulu ya Kita lihat kondisi businya Untuk throttle body seperti ini Ini nanti kita lepas aja Kita buka sekalian Jadi biar Lebih bersih ya Untuk pelakukan Pembersihannya bang Oke jangan kemana-mana Simak terus kelanjutan videonya Jangan lupa di subscribe Like dan komen Kita lanjut bang ya Untuk throttle body Sudah saya lepas nih bang Throttle body sudah saya lepas Nah lihat bang Bagian belakangnya nih Nah ini mau kita Bersihkan dulu Pake karburator cleaner Di bawah ya Biar itu lebih Apa namanya Lebih bersih dan menyeluruh Nah untuk Kondisi busi bang Kita lihat nih Empat-empatnya sudah saya lepas ya Untuk busi ini Sama dengan Avanza dual PPTI ya bang ya Jadi kodenya tuh Kodenya SC16HR11 Iridium Ya untuk busi EH2 Sigra Atau Toyota Calia Itu sama ya bang ya Yang 1200 cc bang Jadi 4 silinder nih Mobilnya 4 silinder Nah ini untuk busi Keadaan businya Seperti ini bang Jadi belum ada Itu ya Belum ada Bercak-bercak Di pinggiran Batangannya sini bang Jadi ini masih aman Masih bisa kita pake Nanti paling Kita bersihkan aja Bagian ujungnya Di elektrodonya Sini bang Nanti kita bersihkan Kita semprot Nanti kita pasang lagi bang ya Jadi untuk Busi ini Masih kita pake bang Nah itu yang Saya maksud bang ya Jadi kemarin Sempat saya upload juga Masalah busi yang Memang sudah Kena itu bagaimana Bang kondisinya Jadi Kalau yang seperti ini Ini kan sudah Dipake lama ya Nah itu Gak ada bercak kuning Di bagian Batangan Apa namanya Batangan busi ini Yang putih ini Biasanya Kalau yang Udah jelek itu Ada kuning-kuning Di bagian sini Kayak semacam Apinya sudah Sudah menyebar Bagian sini Kalau ini Enggak ya Masih kita layak Kita pake Oke nanti kita bersihkan dulu Untuk throttle body Juga kita bersihkan Dan oli mesin Sama filter oli Nanti kita ganti Oke bang kita lanjut Nah ini udah kita bersihkan Bang ya Udah kita bersihkan Untuk kita amplas Nah ini Sudah kita Semprot juga Pakai Carbo cleaner Ini tinggal kita pasang lagi Bang Jadi busi Kita bersihkan aja Bang ya Kita bersihkan Kerak-keraknya Biar nanti Nggak nempel lagi Di bagian elektrodanya Oke Kita pasang lagi Aduh Ternyata kita buka Tutup olinya Seperti ini Keadaannya nih Bagian dalam ya Sudah mulai Oil slab Nih Nih Nah Kalau seperti ini Nggak bisa dibersihin Di luar-luarnya aja ya Kerak oli Nih Biasanya Seperti ini Nih Telat ganti oli Atau Masukkan oli Yang Tidak original Nah Tapi kita Cuman info aja Nanti ke Pemiliknya Oke Ini Tinggal kita masukin Ini udah kita pasangin ya Masukin oli Mesin Oke bang Sekarang kita Lakukan test drip Bang ya Kita lakukan test drip Setelah kita lakukan Tadi Bersihkan throttle body Dan Bersihkan busi Serta ganti oli Matic Dan oli Mesinnya Serta filternya Bang Oke Ini kita lagi Mengecekan Bang ya Melakukan pengetesan Maksudnya gitu Bang Oke bang Jadi mungkin Sampai disini dulu Bang ya Video dari kita Semoga videonya Bermanfaat Untuk kebang-bangku Semua Tentunya Para penonton Sedia Untuk berniol Terima kasih Telah menyimak videonya Sampai selesai Dan sampai berjumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh